Halo kawan magista, bagi pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan usia hanyalah angka. Hal itu dibuktikan dengan skill yang masih mumpuni di lapangan. Saat ini pasangan yang dijuluki The Deadest tersebut menempati peringkat kedua dunia untuk kategori ganda putra. Ahsan Hendra merupakan pasangan yang handal dalam menyerang dan juga jago dalam bertahan. Serangan-serangan diciptakan oleh pasangan ini selalu membuat lawannya kualahan. Begitu pula dengan kemampuan pertahanannya yang tak bisa diremehkan. Namun jauh sebelum seperti sekarang, tepatnya ketika turnamen final Dubai World Super Series 2015, sebagai pasangan yang masih baru, Ahsan dan Hendra hanyalah pasangan yang berstatus non-unggulan. Dan mereka berada di grup A yang bisa disebut grup neraka karena akan menghadapi lawan yang tidak mudah pada grup A. Seperti pasangan Jepang, Hiroyuki Endo, Kenichi Hayakawa, lalu ada Li Yongdei, Yu Yanseong yang saat itu masih menjadi rajanya ganda putra reiking satu dunia. Dan pasangan fenomenal, Yangnan Fu Haifeng dari China. Pada pertandingan pertama, Ahsan Hendra mengantongi kemenangan dengan mengalahkan pasangan Jepang, Endo, Kenichi 21-17 dan 21-19. Selanjutnya, di pertandingan kedua, Ahsan Hendra mengalami kekalahan dari pasangan Korea, Liu 21-21-19 dan 10-21. Di laga pamungkas, Ahsan Hendra berhasil menang atas Yang Fu dan memastikan meraih tiket ke semifinal dengan skor 21-14 dan 21-16. Ahsan Hendra pun lolos dari grup neraka dengan status runner-up group. Laga dramatis terjadi kalau hasil undian kembali mempertemukan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dengan pasangan Korea di semifinal. Seperti tak mau kalah untuk kedua kalinya, mereka bermain ngotot dan saling berkombinasi bertukar serangan. Sempat menang 2-1-17 di set pertama, di set kedua Ahsan Hendra masih tetap all-out dan seperti ingin segera menentaskan pertandingan dua set langsung. Namun takdir berkata lain, keulitan Leung Dai dan ngototnya Yeo Young-seo membuat set kedua dimenangkan Korea dengan Yus 22-24. Bukannya kehabisan tenaga, di set ketiga Ahsan Hendra malah lebih ngotot dan selalu unggul poin atas pasangan Korea. Hingga puncaknya adalah di akhir laga di set ketiga. Berawal dari penempatan bola Lee ke posisi yang kosong di lapangan Indonesia, dikejar Ahsan dengan susah payah hingga terjatuh. Yeo yang melihat bola tinggi dari Ahsan segera menyambar dengan smash keras ke arah Ahsan yang masih di dalam posisi tak sempurna di atas lapangan. Namun, Ahsan yang sudah mengira bola akan datang padanya malah bisa dengan santui mengembalikan smash keras Yeo sambil terduduk. Yeo pun yang tak menyangka Ahsan mampu mengembalikan smash-nya malah terpeleset karpet di sudut lapangan dan membuat pengembaliannya tak sempurna. Bola tanggung di atas net itu pun langsung disambar Ahsan dengan smash keras. Ahsan Hendra pun mengakhiri laga dramatis tersebut dengan skor 21-15. Di laga final, Ahsan Hendra melawan ganda putra asal Cina, Chai Biao Hongwei. Laga ini merupakan pertemuan ketiga dari kedua pasangan. Catatan pertandingan sebelumnya, kedua pasangan imbang 1-1 dalam rekor pertemuan mereka. Seakan ingin membalaskan dendam senior mereka yang tak mampu lolos grup, Chai Hong terus menekan Hendra Ahsan yang belum menemukan ritme permainan. Hasilnya pun di set pertama, Cina unggul dengan skor 13-21. Di set kedua, pasangan Chai Hong terus menekan pertahanan Ahsan Hendra. Pasangan Cina memberikan smash bertubi-tubi ke arah Ahsan, namun pertahanan solid diperlihatkan oleh Ahsan Hendra. Bahkan, Ahsan mampu mengembalikan pukulan smash dengan pukulan akrobatik sebanyak dua kali, yakni memukul kot dari belakang punggung. Namun akhirnya, pengembalian tanggung Ahsan memberi kesempatan Hongwei untuk memberikan smash keras. Ahsan pun tidak mampu mengembalikan pukulan tersebut dan koin bertambah untuk pasangan Cina. Namun pada akhirnya, set kedua mampu dimenangkan Ahsan Hendra dan memaksa laga untuk berjalan rubber game. Dan di game penentuan, pasangan Cina yang mulai kelahan dan juga kebingungan meladeni penempatan bola Hendra Ahsan harus mengakui keunggulan pasangan Indonesia dengan skor akhir 13-21, 21-14, dan 21-14. Itulah pertandingan terbaik Hendra Ahsan versi Magista 8. Semoga kita masih bisa menyaksikan permainan-permainan hebat The Daddies. Dan tak buru-buru gantung rakyat ya, kawan Magista. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.